Ya pemirsa, viral di media sosial, seorang pemuda memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial. Polrestabes Palembang bergerak cepat dan melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Pria ini bernama Farhan dengan bangga memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial miliknya. Namun secepat kilat Farhan ditangkap tim Polrestabes Palembang. Bahkan karena melawan, Farhan ditembak dengan timah panas. Farhan warga Jalan Mataram kecamatan Kertapati Palembang telah melakukan penjambretan sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda di wilayah hukum kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara memepet korban menggunakan sepeda motor, lalu merampas tas milik korban yang berisikan handphone. Aksi kejahatan terakhir pelaku yakni menjambret handphone milik korban bernama Christy Valencia, warga Jalan Panca Usaha Kelurahan 2 Ulu, kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Tak butuh waktu lama, pelaku yang mengumur uang hasil kejahatannya itu melalui media sosial, membuat petugas langsung meringkus pelaku di persembunyiannya berserta barang bukti. Selain mengangkat Farhan, petugas juga mengamankan pelaku penadahan barang hasil curian. Ya betul sekali, jadi pelaku ini setelah hasil menjambret, dia mungkin menjual HP-nya dan memamerkan hasil curiannya lah hasilannya kan, tapi butuh uang di medsos. Dari situ kita juga lacak dan betul sekali memang itu pelaku yang melakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan.